Hai Sampurasun jumpa lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang keyakinan dan kenyataan keyakinan dan kenyataan tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa copy ketika otak perlu inspirasi salam Corona kopi Jeng Rokona keyakinan dan kenyataan kita dihadapkan dengan realita atau kenyataan hidup dimana masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang secara mayoritas memiliki keyakinan terhadap Tuhan ya kita lihat dulu aja perspektif yang dasarnya apa sih yaitu keyakinan pada Tuhan ya sesuai dengan ajas Pancasila nomor satu yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan secara tidak langsung ya masyarakatnya juga Indonesia ya bersyukur kita berada dalam masyarakat yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan meskipun keyakinan terhadap Tuhannya itu ada perbedaan sekat-sekat seperti agama Kristen agama Islam agama Hindu agama Buddha jadi keyakinan terhadap Tuhan telah dibagi-bagi menjadi banyak sekali aliran golongan dan jenis agamanya karena itu keyakinan maka berdasar kepada doktrin dan dogma yang namanya agama yang namanya keyakinan pasti ada doktrin ada satu pemahaman yang di jejalkan ke dalam pikiran entah itu apapun keyakinannya jadi semua keyakinan itu pasti berdasar kepada pengetahuan pemahaman yang disampaikan misalnya dia berada dalam lingkungan keluarga yang muslim bapaknya Islam ibunya Islam neneknya Islam keluarga semuanya Islam maka secara otomatis ilmu-ilmu yang dia terima ilmu-ilmu yang dia dengar dan ilmu-ilmu yang dia dapat itu jelas berarti dari lingkungan yang mayoritas beragama Islam ya secara tidak langsung berarti munculnya keyakinan didasari oleh doktrin dan dogma nah sementara dalam keyakinan itu kita berhadapan dengan kenyataan hidup nah sedangkan kenyataan hidup misalnya kita belum pernah tahu merasakan atau melihat seperti misalnya dalam doktrin agama Islam adanya setan tapi dalam kenyataannya apa sih setan itu kan kebanyakan orang yakin adanya setan tapi kenyataannya apa kalau misalnya anda belum melihat menyaksikan ya maka keyakinan itu justru yang harus dirubah keyakinannya karena kebenaran itu adalah kenyataan nah misalnya saya pernah melihat benas pati misalnya atau api terbang ya memang ada yang namanya energi-energi di luar diri saya menyebutnya daya tapi itu adalah daya rendah nah hal-hal yang bersifat tidak nyata hayalan hal yang belum kita rasakan dalam kenyataannya maka jelas itu disebutnya baru berdasar keyakinan orang misalnya yakin malaikat tapi dalam kenyataannya apa malaikat itu jangan sampai meyakini sesuatu tapi kenyataannya kita tidak pernah merasakannya nah sesuatu yang diakini menurut akal diakini menurut dogma itu kan baru doktrin dogma sesuatu yang dijajalkan ke dalam pikiran sehingga membentuk keyakinan biasanya kekenan keyakinan itu akan mendorong ego kita jadi merasa paling benar padahal baru dari katanya padahal baru dari dongeng kita belum merasakannya nah sedangkan hal-hal yang bersifat dengan ketuhanan atau sifatnya Tuhan itu justru bukan berdasar kepada keyakinan tapi berdasar kepada kenyataan karena tidak ada yang melebihi kebenaran selain kenyataan dan tentang ketuhanan saya lebih menyebutnya bukan tentang kebenaran tapi tentang kebetulan karena kebenaran ini sekarang ini sering diklaim milik satu agama tertentu kosa yang paling benar Islam paling benar agama yang paling benar setiap agama pasti mengklaim agamanya yang paling benar maka kebenaran jelas itu pun merupakan keyakinan yakin bener baru sebatas apa yang dipahami yakin bener baru sebatas apa yang didengar dari orang lain nah itu keyakinan bukan kenyataan sedangkan kenyataan justru banyak hal-hal yang bersifatnya kebetulan bukan kebenaran contoh misalnya sukses orang katanya sukses dengan kerja keras banyak kok orang yang kerja keras belum tentu juga sukses dan banyak juga orang yang malas-malasan tapi sukses sehingga membuat orang iri ini orang malas santai kok bisa sukses ternyata yang mengukur tentang kesuksesan bukan kerja keras bukan pula pintar banyak orang pintar nganggur nggak kerja bukan pula sarjana tapi yang membuat orang sukses itu adalah kebetulan ya kebetulan dalam kebetulan itu ada faktor keberuntungan nah disitulah letaknya Tuhan jadi Tuhan itu adanya dalam kebetulan bukan dalam kebenaran karena kebenaran sering diklaim oleh akal aku yang paling bener agama aku yang paling bener sedangkan kebetulan adalah sesuatu yang kadang di luar nalar saya lagi jalan wah kebetulan saya nggak punya uang misalnya tiba-tiba ketemu temen nyuruh dia ngelukis keluarganya dari situ kan di luar nalar di luar prediksi di luar prasangka timbulah suatu transaksi bisnis padahal saya nggak memperkirakannya nggak merencanakannya makanya nggak ada yang namanya sukses itu karena kerja keras karena banyak orang yang kerja keras belum tentu sukses sukses itu patokannya ya kebetulan kebetulan itulah eksistensi Tuhan ya Tuhan itu adanya dalam kebetulan dan Tuhan itu adanya dalam kenyataan karena dalam kenyataan meskipun kita merancang dengan pikiran harus begini harus begitu tapi kenyataannya belum tentu hidup itu seperti rancangan apa yang dipikir makanya yaudah nggak usah merancang menurutku benar itu begini begitu lepaskan saja berserah diri saja sama Tuhan dan kita jangan terlalu mengatur hidup ini karena hidup itu bukan untuk dipikirkan hidup itu untuk dijalani dan disyukuri meski dalam keadaan serba kekurangan tetap bersyukur jangan mengeluh jadi jelas orang banyak hidup dalam keyakinan tapi kenyataannya dia dalam kesengsaraan dalam kepedihan hidup dalam amarah ya untuk apa yakin pada Tuhan tapi masih tersinggung masih marah dengan keyakinan orang berarti kenyataannya apa kenyataannya dia belum bertuhan tapi kebalikan dari Tuhan jadinya hantu jadi cuma dua hal orang itu bertuhan jika kenyataannya dia sahabat jika kenyataannya dia tenang tidak terganggu dengan keyakinan orang tapi ketika dia mudah marah mudah tersinggung dengan keyakinan orang maka berarti bukan Tuhan kenyataannya adalah hantu yaitu pikiran-pikiran yang membuatnya amarah nafsu amarah nafsu amarah itu kan nafsu yang ditimbulkan oleh daya benda sehingga muncul hantu jadi kesetanan jadi kalau tidak ketuhanan berarti kesetanan cuma dua hal aja simple orang yang yakin agamanya paling bener ya saya bukan menyalahkan ketika saya mengatakan Islam bukan agama Islam itu adalah budi Islam itu adalah dinul Islam jiwa yang berserah diri nah orang-orang yang beragama ini ngamuk ya berarti kan kesetanan bukan ketuhanan enggak ada Tuhan di dalam dirinya ketika dirinya dikuasai oleh pikiran dirinya dikuasai oleh nafsu yang merasa benar maka jangan merasa benar tapi benarlah dalam merasa nah orang-orang yang hidup dalam kenyataan hidup dalam kenyataan kenyataan itu disebutnya hakikat jadi hakikat itu kenyataan yaitu selalu benar dalam merasa yang digunakan rasa bukan akal kenapa karena akal itu menimbulkan merasa benar akal itu menimbulkan merasa pintar akhirnya debat akhirnya terjadi percekcokan tapi benar dalam merasa yang digunakan rasa seperti melukis melukis yang digunakan rasa ya enjoy aja makan nikmat mana yang kau dustakan nikmat itu apa yang dilakukan siapa yang melakukannya rasa seperti nikmat makan nikmat ngerokok nikmat misalnya ngopi itu yang 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 pakai apa rasa bukan pakai pikiran kalau misalnya lagi ngerokok pakai pikiran ya ngelamun ujung-ujungnya gak hayal makanya ngerokok itu pakai rasa kalau pakai rasa bukan ngelamun tapi dinikmati rasanya rokok makanya kenapa saya menggunakan video dengan selalu ngerokok dan ngopi karena orang-orang yang merasa benar orang-orang yang beragama ini nganggap ini adalah racun yang meracuni tubuh katanya ini racun yang meracuni tubuh kan diri kita itu dirancang oleh Tuhan kalau tubuh kita sudah terbiasa diracuni misalnya ya kebal biasa aja tapi pikiran itu wow begini oh begitu akhirnya penuh dengan kekhawatiran penuh dengan rasa takut nah itulah keyakinan kalau orang terlalu yakin terhadap agama hidupnya itu jadi gak tantram karena apa dalam agama itu banyak kabar yang menakuti ya kabar menakuti kabar dari mana sih kabar dari setan kabar dari pikiran karena kabar dari Tuhan itu adalah kabar gembira bukan menakut-nakuti kalau kita banyak berpikir oh nanti begini nanti akan begitu itu kebanyakan mikir kebanyakan ngehayal karena kabar dari Tuhan itu menggembirakan membuat kita ceria membuat kita bahagia pembebasan jiwa sama seperti ngerokok kalau pakai pikiran oh nanti begini nanti kurang-kurang paru-paru ya biarin aja orang yang ngerokok kok kamu yang kebakaran jenggot orang mau ngerokok orang seperti kayak jahat lah orang katanya berbuat johat begini-begini kenapa kita jadi benci kejahatan memangnya yang bikin kejahatan itu siapa memang pelaku kejahatan itu manusia tapi hakikat yang membuat adanya kejahatan itu siapa ya kan intinya Tuhan juga yang menjadikan adanya kejahatan lalu apa hak kita jadi membenci yang jahat ada yang jahat ada yang dolin ya memang hak kita apa untuk mengubahnya misalnya orang itu jahat suka maling emang kalau diomongin dia bisa berubah gitu jadi gak maling ya enggak kalau memang dia sukanya maling kalau dia sukanya korupsi meskipun diceramahin diomongin itu gak akan merubah sifatnya gak akan merubah nasibnya sama seperti anda kalau ngomongin orang yang doyan korupsi ngomongin orang yang doyan mencela orang lain dan menghina agama lain itu sama seperti ngomongin anjing supaya mengeong eh kamu anjing jangan ngegong-gong dong sekali-kali ngeong gitu kata anjing emang karakter gua gak gong-gong terus hak kita apa untuk mengubah anjing supaya mengeong atau mengubah anjing supaya misalnya mengaum gak bisa ya anjing tetap aja menggong-gong kita gak bisa mengubah karakter seseorang yang bisa kita ubah hanya diri kita sendiri kita jangan benci terhadap kedoliman kalau gak ada kedoliman gak ada kerjaan di dunia ini ya bener loh kalau gak ada kedoliman gak ada kejahatan terus kerja polisi apa kerja hakim apa jadi nganggur jadi gak ada hakim gak ada kepolisi gak ada penjara gak ada hukum makanya kalau ada orang hakikat itu ngeliat kenyataan ada yang jahat ya biarin aja itu sudah menjadi sifat dan karakternya dan Tuhan yang menjadikan itu ngapain kita sewa ada orang yang bilang kamu dengan kita mengerti Tuhan memahami Tuhan dan menyatu dengan Tuhan kenapa kita tidak bisa mengubah supaya orang-orang tidak jahat kita tidak bisa mengubah orang jahat untuk menjadi orang baik kita tidak bisa mengubah siapapun karena semua itu sudah sekenario Tuhan kita hanya bisa meminimalisir minimal memberikan edukasi minimal menyampaikan pencerahan agar pikiran orang terbuka kalaupun orang tidak mau berubah dia pengennya maling dia pengennya korupsi bukan menguras uang negara tapi malah mengurus bukan mengurus uang negara malah menguras uang negara ya biarin aja ya mungkin Tuhan bergendak seperti itu ya biarkan saja kenapa kita jadi benci sama orang yang dolim misalnya orang pelacur ngapain kita jadi benci sama pelacur kan jadi gak ada kerjaan aja kalau kita tahu benar jangan lantas kita menyalahkan karena gak mungkin orang tahu benar kalau gak gak pernah merasa salah kalau kita sehat jangan lantas kita merasakan ketika sakit itu kita diajab atau misalnya dikasih cobaan sama Tuhan bukan karena bagaimana kita bisa merasakan sehat kalau gak pernah sakit bagaimana orang bisa merasakan pintar kalau gak pernah bodoh makanya dengan agama saya malah bersukun karena dengan adanya agama disitulah orang-orang mendapat hidayah atau kesadaran karena agama kan orang-orang yang masih belum sadar masih mabok orang yang masih beragama katanya gak perlu ya perlu bagaimana kita menyadarkan kalau misalnya gak ada yang mabok kan arti menyadarkan berarti ada yang mabok ada yang gak sadar arti mendapat hidayah atau petunjuk atau sadar ya berarti ada yang tidak sadar arti membuat orang sadar itu kan berarti ada yang tidak sadar arti sehat itu kan ada yang tidak sehat arti baik itu ada yang tidak baik nah semua itu berjalan di dunia ini ngapain kita sewa fokus saja sama diri sendiri ada orang misalnya dolim ada orang sesat lah ngapain kita sewa misalnya orang itu sesat orang itu beragama ya biarin aja kalau orang hakikat justru kita tidak menghilangkan agama sama seperti gerobak dengan kereta atau pesawat dulu mungkin orang yang punya gerobak membenci kereta dengan membenci pesawat karena dengan adanya kereta dan pesawat dia berpikir alat-alat transformasi digantikan oleh kereta dan pesawat tapi seiring waktu kan ya pesawat-pesawat ada tetap sama kereta ya gerobak tetap ada sesuai dengan fungsinya nah spiritual dengan agama sepertinya bertentangan pada saatnya nanti ya orang spiritual ya orang spiritual ibaratnya naik pesawat orang spiritual ya orang yang beragama pakai gerobak ya pakai gerobak tetap ada tidak dihilangkan artinya adanya hakikat adanya spiritual bukan berarti menghilangkan agama nah hakikat atau spiritual itu adalah kenyataan tapi bagaimana orang bisa merasakan kenyataan kalau gak pernah hidupnya dalam angan-angan hayalan nah orang yang beragama ini kan masih dalam angan-angan dalam hayalan Tuhannya angan-angan halo katanya tapi kelakuannya masih ngamuk-ngamuk itu kan angan-angan gak sesuai kenyataan tapi bagaimana orang bisa beranjak kepada kenyataan kalau dia belum pernah merasakan angan-angan kalau belum pernah merasakan hayalan jadi jelas hakikat tidak menyalahkan agama sama seperti orang sholat saya gak pernah menyalahkan orang sholat ibu saya sholat ya silahkan ke micit cuman saya gak doyan sholat gitu orang sholat ya silahkan sholat itu bener simbol menyerah sujud bener simbol menyerah cuman kan orang melaksanakan ritual melaksanakan simbolnya ya belum tentu melakukan esensinya nah itulah berbedaan kenyataan dengan apa keyakinan dengan kenyataan orang yang punya keyakinan tapi masih tersinggung dengan keyakinan orang ya berarti kenyataannya dia belum bertuhan tapi masih berhantu orang yang memiliki kenyataan sebagai orang yang bertuhan ketuhanan hidupnya santai aja tidak terganggu dengan keyakinan orang nah kalau masih terganggu ngamukan ngacengan ya itu bukan ketuhanan namanya tapi kesetanan nah itu ranahnya dalam keyakinan jadi orang baru yakin tapi belum ketemu dengan kenyataannya yakin adanya malaikat ketemu gak kenyataannya kenyataan itu yang dirasakan nikmat pun yang dirasakan nikmat mana yang kau diserakan nikmat kan bukan pakai pikiran tapi terasa anda yakin menurut pikiran anda ada malaikat kata kita nyata yang kamu rasakan apa nyatanya malaikat itu adalah hati nuramimu sudahkah anda pernah ngobrol dengan hati nuramimu sendiri kalau anda belum bisa ngobrol dengan hati nuramimu ya berarti anda masih kenyataannya masih kenyataan palsu kalau anda sudah bisa ngobrol dengan hati nuramimu dengan rasa itulah kenyataan malaikat jadi kenyataan malaikat adalah hati nuramimu dan kenyataan setan adalah pikiranmu orang-orang yang masih beragama ya orang-orang yang masih dalam ranah keyakinan belum pada kenyataan keyakinan ini biasanya ngambang di anangan-angan surga neraka padahal kan kita berasal dari Allah kembali pada Allah ngapain ke surga surga itu saat ini ketika kau merasa tenang bahagia jadi orang akikat tidak menyalahkan agama justru dengan agama ya adanya hidayah kalau orang-orang tidak pernah mengenal kebodohan bagaimana dia akan mengenal kepintaran kalau orang tidak pernah merasa tersesat bagaimana dia akan menemukan jalan kebetulan jadi hakikat itu jalan kebetulan bukan jalan kebenaran karena jalan kebenaran itu diklaim oleh para orang-orang yang masih beragama bukan salah tapi itu proses malah itu menjadi suatu ladang bagi orang-orang spiritual itu orang-orang beragama itu berladang orang yang masih beragama kan berarti masih banyak ladangnya masih banyak istilahnya kalau tanah tanah yang belum digarap agar orang kembali sadar karena orang-orang dalam keyakinan ini biasanya mabok yakin kepada Tuhan tapi sifatnya kesetanan kelakuannya kenyataannya setan ngamuk mempersekusi mensomasi orang lain itu kan kenyataannya berarti orang yang berkeyakinan ini masih kesetanan dan makanya adanya agama bagi saya bukan suatu penghambat bukan suatu kesalahan ya biarkan saja bagi mereka yang masih berproses di agama ibarat sekolah SD SD, SMP, SMA atau universitas HGK itu ibaratnya universitas ya gak mungkin nyalahin SD karena bagaimana dia sampai ke universitas kalau gak pernah melalui sekolah SD nah biasanya orang-orang yang suka di sekolah SD ini yang suka mengalami orang untuk ke universitas jangan jangan kesana katanya bahaya sesat murtad nanti seumur-umur jadi ustad nah kalau orang HGK biarkan saja karena orang-orang yang punya keyakinan ini biasanya masih hidup dalam angan-angan masih menyembah hayalan masih menyembah Tuhan Tuhan-Tuhanan jadi Tuhannya masih palsu Tuhannya masih Tuhan-Tuhanan angan-angan hayalan masih keyakinan itu adalah sesuatu yang dipahami akal tapi tidak sesuai dengan kenyataan sedangkan hakikat adalah kenyataan dan bukan jalan kebenaran tapi jalan kebetulan nah itu saja yang bisa sampaikan hari ini semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua terima kasih atas kesetiaan yang menonton video saya dan saksikan terus video-video berikutnya tapi jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampo rasun terima kasih terima kasih terima kasih